Halo selamat pagi anak-anak kali ini kita akan membuat tutorial project yang keempat yaitu tabel deskripsi alat kebersihan seperti ini ya nanti contoh hasilnya Nah sekarang kita langsung saja mulai yang pertama kita buka dulu aplikasi Microsoft Excel nya jadi kita tuliskan alat-alat kebersihan Oke nah dan kegunaannya kemudian pada bawah nomor tiga kita pakai nomor tiga ya baris ketiga kolom A kita kita ketikkan nomor kemudian baris ketiga kolom B kita ketikkan nama alat lalu selanjutnya baris ketiga kolom C kita ketikkan kegunaan nah kalau sudah sekarang nomor ini kita kita isi nomor satu dua tiga dan empat cukup empat saja kita terlebih dahulu blog dari baris yang ketiga empat lima enam dan tujuh yang ini ya ini kita blog kita klik kiri kita tarik ke bawah lalu letakkan kursor nya di antara tiga dan empat kemudian kita tarik nah nanti supaya gambarnya mau masuk oke kayak gini nah kemudian yang paling atas ini karena terlalu lebar maka kita kecilkan nah kalau sudah sekarang kita balik yang atasnya judul tabel nah judul tabel ini kita klik kiri kita blok sampai kolom C kemudian di merge and center lalu sekarang kita ganti tulisannya boleh pakai apa yang jenisnya sesuai dengan keinginan anak-anak kemudian ukurannya 12 lalu kita berikan border pada tabelnya tabelnya kita klik kiri blok kemudian pilih border all border selalu kita pilih juga fontnya misalkan kita mau fontnya apa ya ini aja lalu ini ukurannya 12 boleh ya oke kita ini kita tarik dulu sedikit jadi fontnya itu menyesuaikan dengan nanti penarikan kolomnya nah kalau sudah sekarang kita mau buat yang judul kolom ini berada pada tengah-tengah nah kita blok semuanya aja ya satu kolomnya kita blok lalu kita pilih middle line kita pilih center supaya semua berada di tengah-tengah kalau sudah sekarang kita masukkan alatnya nah alat yang pertama anak-anak nanti kita bisa mendownload dulu dari gambar yang sudah bubulan setiakan pertama kita klik insert picture lalu kita cari dimana letaknya gambarnya harus didownload lebih dahulu ya bubulan juga sudah meletakkannya di classroom oke nah mesin debu kita klik insert nah karena ini terlalu besar lebar maka ini kita kecilkan terlebih dahulu nah ini kita kecilkan nah kolomnya kita juga besarkan boleh ya Nah kita sesuaikan kolomnya terus ini kita letakkan di tengah-tengah itu nah kita balik lagi lihat ini ya nama alat ada berikutnya adalah sapu nah ini namanya apa sih penyedot debu ini ini kegunaannya untuk membersihkan debu di karpet atau lantai kita tulis ya nama alatnya ini ya nah ini kan nggak muat tuh tulisannya kita agak gede kan sebentar ya Nah kalau sudah kita klik kolom yang yang ada tulisan panjangnya ini kemudian kita pilih hurraf teks seperti ini lalu bawahnya lagi kita masukkan gambar lagi insert picture kita masukkan ini sapu lalu kita ubah dia agak miring nah nah kayak gini ya dimiringin miring lagi boleh nah kita letakkan di sini kolomnya kurang besar kamu besarin lagi nggak papa ya kolomnya kalau kurang besar dibesarkan yang penting gambarnya masuk ke sini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati usermi selamat menikmati jika sudah sekarang yang judul kolom ini kita blok lalu kita berikan warna nah dah jadi kalau sudah Jadi di sebelah kirinya kita tuliskan nama kalian nama kalian siapa kemudian nomor aksennya berapa, lalu kelasnya kelas 1, C, A, atau B nah, kalau sudah tinggal kita simpan, klik icon save ini atau boleh file name-nya nama nomor aksen kelas lalu klik save selesai mudah bukan? nah, sekarang tinggal upload tugas kalian, terima kasih selamat menikmati